Nah, ini contoh-contoh jika Bapak Ibu misalnya membuat gambar, desain, ini sudah ada tinggal merubah. Nah, ini contoh misalnya gambar yang ada hubungannya dengan dunia bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi humanis ya. Ketemu lagi dengan saya di tutorial kali ini saya membahas tentang digital marketing lagi. Nah, Bapak Ibu ya, di luar sana barangkali sudah mendapatkan informasi tentang video-video kami ya. Siapa tahu bermanfaat ini bagi mereka yang jualan di luar sana. Nah, Bapak Ibu ya, di digital marketing itu sebenarnya hanya saja permainan antara kata-kata. Dalam hal ini saya sebut yaitu copywriting. Yang kedua ya, permainan visual. Permainan visual, contoh misalnya Bapak Ibu sedang membuka apa namanya, misalnya ini Instagram. Jadi, visual itu dibagi dua bagaimana cara membuat gambar-gambar yang bagus, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya, contoh saja dan lain sebagainya tentunya ya. Saya rasa Bapak Ibu di luar sana sudah sering melihat Instagram. Nah, orang-orang di luar sana yang jualan melalui Instagram itu saya rasa mengandalkan gambar-gambar yang bagus. Nah, bagaimana kalau tidak misalnya memiliki kecakapan membuat gambar-gambar yang bagus, gampang saja. Bisa ditunggu saja dulu deh ya. Contoh misalnya di marketplace. Nah, saya lihat di marketplace itu mereka mengandalkan gambar-gambar saja. Tutorial kali ini Bapak Ibu ya, humanis yang ada di luar sana membuat gambar-gambar atau desain gambar-gambar yang cukup moda. Bapak Ibu tidak usah khawatir karena pasti nanti bisa memahami dengan detail. Pokoknya ikuti saja dulu terus tutorial ini ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, jika belum memiliki thumbnail maker, seperti ini ya. Thumbnail maker silahkan langsung masuk di playstore. Dicari thumbnail maker. Nah, tulisannya seperti ini ya. Thumbnail maker. Nah, ini tinggal di upload. Yang nomor 2 ini ya. Ada yang menggunakan kanva dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu ya, aplikasi bagaimana membuat desain. Contoh saja saya misalnya membuat desain thumbnail maker ini. Nah ya, bisa ditunggu dulu sebentar. Ini desain gambar-gambar Bapak Ibu ya, yang free. Nah, rata-rata free ya. Ada yang juga gratis di sini. Ada yang juga berbayar, tapi jumlahnya tidak banyak. Nah, ini contoh-contoh jika Bapak Ibu misalnya membuat gambar, desain. Ini sudah ada, tinggal merubah. Nah, ini contoh misalnya gambar yang ada hubungannya dengan dunia bisnis. Kalau ini yang ada hubungannya dengan dunia fashion, tinggal dipilih Bapak Ibu ya, humanis di luar sana. Yang mana yang cocok. Kalau ini new template ini. Nah, seperti ini new template. Kalau ada bacaan VIP, seperti ini Bapak Ibu ya, ini berbayar. Yang tidak ada bacaan itu free atau gratis Bapak Ibu ya. Nah, ini yang summer. Yang summer seperti ini. Tinggal nanti diambil. Bagaimana cara mengambilnya. Nanti saya tak sampaikan ya. Ini real estate, ini e-commerce, ini fitness, ini spa, ini love, ini fotografi. Pokoknya Bapak Ibu yang sesuai dengan hobi saja nanti di luar sana. Ini musik, ini game, ini food, makanan, traveling, roman, billionaire, spa and beauty, dance. Pokoknya banyak sekali kesehatan dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, ini pilihan-pilihan Bapak Ibu ya, yang ditawarkan oleh thumbnail maker. Jika Bapak Ibu di luar sana memiliki kesulitan untuk membuat apa namanya desain ya. Selain itu, di atas sana misalnya Bapak Ibu ya, membuka covernya Facebook. Nah, ini sudah disiapkan. Apa yang Bapak Ibu inginkan tinggal dipilih saja ya. Cara membuatnya nanti saya tak jelaskan. Ini misalnya cover YouTube, thumbnail cover YouTube. Bapak Ibu ya, yang sering menonton atau menemui cover-cover thumbnail YouTube yang bagus itu bisa saja mereka buat sendiri sih. Bisa saja juga mereka sudah mengambil dari aplikasi yang sifatnya free atau gratis. Nah, kalau logo ini karena ada AD-nya ya, atau AD itu berbayar. Artinya iklan itu jadi tidak bisa diambil ini post, misalnya Instagram. Contoh-contoh saja ini ya, thumbnail-thumbnail yang digunakan atau gambar-gambar desain yang digunakan di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja itu beberapa pilihan desain yang ditawarkan oleh thumbnail maker. Sekarang saya misalnya, misalnya mau membuat salah satu desain bagaimana caranya, misalnya saya milih dulu ya. Milih dulu yang saya suka, misalnya ya. Yang saya suka, misalnya sebentar. Kokoknya kalau VIP ini tidak bisa diambil, silahkan bisa mengambil yang lain. Bisa ditunggu. Nah, misalnya ini ya. Contoh saja misalnya ini, ini sedang download. Ya. Nah, tampilannya kan begini Bapak Ibu ya. Tampilannya begini. Logo ini, logo ini ya bisa diganti. Kalau Bapak Ibu punya logo itu nanti silahkan diganti. Mau ditaruh di mana, di pojok kanan atas. Ini tinggal digeser-geser Bapak Ibu ya. Anggap saja ini logo saya begini ya. Kreatif ini, lagi-lagi tulisannya bisa diganti. Misalnya, ini kan kreatif bisnis solution. Misalnya, saya ganti belajar komputer. Misalnya ya. Belajar komputer, lalu kemudian tinggal di-add. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Lalu kemudian, kalau misalnya ya. Kurang besar, ini bisa ditarik. Nah, disesuaikan dengan keadaannya Bapak Ibu ya. Kalau terlalu kecil, nah dikecilkan. Tinggal di pojok itu dipilih ya. Misalnya, warnanya cover color-nya ya. Kurang kena misalnya. Tinggal ini ada color and space ini. Tinggal Bapak Ibu dipilih. Lalu kemudian, kalau misalnya dianggap sudah cocok. Sudah cocok ya. Misalnya, seperti ini sudah cocok. Lalu kemudian dicentang itu ya. Misalnya, WIWI Company. WIWI Company ini saya tak ganti lagi. Misalnya, alamincenter.com ya. Alamincenter.com Nah, misalnya begitu Bapak Ibu ya. Misalnya, kalau kurang kebawaan atau kemana. Terserah Bapak Ibu, tinggal menyelesaikan saja. Nah, ini nomornya. Nomornya saya tak ganti ke nomor WA saya. 087-850-346-120. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, tinggal seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kan desain gampang ya. Desain sederhana. Tinggal Bapak Ibu memilih desain mana yang Bapak Ibu sukai. Pilih. Karena saya di dunia komputer. Begitu Bapak Ibu ya. Misalnya, saya suka yang ini. Lalu kemudian save-nya ini. Yang panah ke bawah ini. Nah, ini tinggal di-save Bapak Ibu. Setelah di-save itu, dilihat hasilnya. Nah, saya melihat hasilnya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu ya. Hasilnya seperti ini ya. Ini salah satu contoh Bapak Ibu ya. Untuk membuat desain. Mana kala Bapak Ibu. Apa namanya. Kesusahan. Tidak bisa. Misalnya tidak bisa ini ya. Tidak bisa mendesain dan lain sebagainya. Di aplikasi. Apa namanya. Thumbnail Maker ini sudah disiapkan banyak pilihan. Yang penting. Apa namanya. Bapak Ibu. Sesuaikan pilihannya seperti apa. Kreativitasnya nanti bisa disuaikan. Selamat mencoba ya. Di. Apa namanya. Di aplikasi. Thumbnail. Thumbnail Maker ini. Selanjutnya selain permainan gambar ya. Atau desain yang disampaikan di dalam dunia digital marketing. Selanjutnya yaitu permainan video Bapak Ibu ya. Nah. Di luar sana barangkali ada yang kesusahan membuat video. Mendesain editing video. Misalnya ya. Contoh misalnya seperti ini. Sesuai dengan pilihan tentunya Bapak Ibu ya. Itu contoh saja. Jika Bapak Ibu menginginkan video seperti apa yang Bapak Ibu inginkan itu. Nah. Ini. Bapak Ibu juga bisa melakukan ini ya. Download aplikasi yang sifatnya gratis. Sama juga seperti Thumbnail Maker ini ya. Jika Bapak Ibu belum meng-upload itu silahkan. Sorry ya. Belum mendownload. Silahkan download. Langsung masuk di Play Store. Ketik yang namanya Intro Maker. Nah ya. Intro Maker. Misalnya saya ketik Intro. Nah ini Intro Maker. Nanti pilihannya seperti yang saya update dulu ini. Nah yang paling atas itu Bapak Ibu ya. Intro Maker ini. Karena saya sudah mendownload. Lalu kemudian nanti hasil downloadannya itu. Bukan mendownload ya. Ya mendownload lah ya. Nanti hasilnya itu saya tak tunjukkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat video-video yang bagus. Kalau misalnya membuat sendiri bisa menggunakan Adobe Reader dan lain sebagainya. Ya juga nggak apa-apa sih. Karena apa? Ini memberikan kemudahan ya. Bagi Bapak Ibu Humanis di luar sana yang belum maksimal membuat video. Ini silahkan langsung masuk ke Play Store. Klik yang apa namanya Intro Maker. Nah ya. Hasilnya nanti seperti apa? Saya langsung buka ya. Aplikasinya yang Intro Maker itu seperti ini. Nah ini di klik. Nah ini juga banyak pilihan Bapak Ibu ya. Tinggal disesuaikan. Pilihan Bapak Ibu. Apakah menginginkan logo. Apalah pokoknya yang diinginkan Bapak Ibu ya. Contoh misalnya saya cara membuat salah satu video. Misalnya Bapak Ibu ya. Ini saya lagi mencari. Membuat salah satu video. Misalnya. Video yang mana ya. Misalnya ini dah ya. Nah ini ya. Contoh misalnya membuat video ini. Lalu ketika seperti ini Bapak Ibu ya. Yang di atas ini apa namanya centang. Ini coba dulu hidupkan. Seperti ini Bapak Ibu. Nah ya. Ini kan stop dulu di sini. Ini kan ada dua bacaan. Pertama itu Your Title. Misalnya Your Titlenya saya rubah. Tinggal di klik dua kali Bapak Ibu ya. Your Title ini di klik dua kali. Sebentar. Nah sebentar ya. Your Title. Nah ini Your Titlenya sudah di klik dua kali. Ini dirubah. Sesuai dengan apa namanya. Kebutuhan kita. Misalnya saya rubah di channel kami. Misalnya ya. Misalnya saya tak rubah di Al-Amin Center. Misalnya. Lalu kemudian centang kanan atas itu. Nah setelah begini Bapak Ibu ya. Tulisannya pilih tulisan yang Bapak Ibu sukai. Tinggal dipilih tulisan-tulisan yang disukai. Pokoknya tulisan apa yang Bapak Ibu suka. Kalau misalnya seperti ini. Nah misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya model tulisannya apakah dari bawah dari atas. Ini tinggal pilih yang animasi itu. Kalau misalnya saya pakai Rotex ini. Munculnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kalau Bapak Ibu misalnya sudah serak. Nah ini kan kurang kebawaan dikit itu ya. Biar tidak mengganggu logo nanti. Jadi kalau sudah serak begini Bapak Ibu ya. Tinggal centang seperti ini. Nah itu kan apa namanya alaminnya sudah. Misalnya ini Ibu ya. Sekarang tinggal tetap logo. Nah logo itu Bapak Ibu ya. Logo itu diselesaikan. Misalnya saya mengambil logo. Anggap saja logo e-export ini sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan. Kalau misalnya punya logo sendiri tinggal my ini. Nah misalnya logonya saya tak kasih gambar saya Bapak Ibu. Nah seperti ini. Misalnya itu logo saya misalnya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kalau ini sudah cocok tinggal dicentang seperti ini. Lalu centangnya begini ya. Nah ini sudah menyimpan Bapak Ibu. Menyimpan apa namanya. Video bumper yang kita buat. Kalau begini kan cukup mudah Bapak Ibu ya. Daripada membuat sendiri terus tidak tahu. Berat itu. Lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini kira-kira ya. Nah ini nanti bisa langsung di download. Karena ini sudah apa namanya. Sudah saya save itu Bapak Ibu ya. Tinggal dilihat di ini. Di hasil download. Nah ini ya di intro maker ini. Hasilnya seperti ini. Nah ini kemarin saya sudah banyak membuat. Nah misalnya begini hasilnya. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Karena apa ini kan cukup mudah sekali. Nah bagaimana kalau misalnya saya menambah ini. Menambah suara ya. Kalau menambah suara itu. Ini kan tidak ada suaranya. Bapak Ibu ya. Tidak ada suaranya. Karena saya biar. Kalau ditaruh di tengah video itu kan tidak mengganggu. Kalau menambah suara atau musik. Tinggal klik musik di sini. Lalu pilih. Musik yang mana yang Bapak Ibu suka. Nah ya. Kalau seperti itu. Lalu klik seperti ini lagi Bapak Ibu. Ya sudah. Ini sudah apa namanya. Musiknya nanti bisa diambilkan. Misalnya begini ya. Tambah ini musiknya Bapak Ibu. Nah tambah ya. Kalau sudah di klik begini. Ini musiknya sudah nam Bapak Ibu. Lalu kemudian centang lagi. Centang lagi. Mau nyimpen misalnya ya. Centang di atas lagi seperti ini. Save as project misalnya begitu Bapak Ibu. Nah ini yang misalnya digunakan. Menggunakan tambahan musik. Tambahannya seperti itu Bapak Ibu. Kembali ke musik. Nah ini lagi menyimpan. Bisa ditukgu sebentar. Hasilnya seperti apa. Saya masuk ke galeri. Masuk ke galeri. Ini yang tidak ada musiknya Bapak Ibu ya. Ini yang ada musiknya. Bisa saya putarkan. Nah cukup mudah sekali Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat desain yang bagus. Nah ya. Bagaimana cara membuat video yang bagus. Tinggal Bapak Ibu. Ini ya. Tinggal Bapak Ibu. Melakukan dua downloadan di itu. Pertama silakan download thumbnail maker. Yang kedua silakan download intro maker. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!